Terus sekarang aja, kami juga sangat miris dan sangat prihatin. Prihatinnya kenapa? Kok ada beberapa, mungkin semua OPD juga, atau juga ada beberapa OPD yang sampai sekarang, udah hampir satu semester ini, program kekaitannya belum jalan. Kenapa ini tidak jalan? Berarti ini kan ada kaitannya dengan pola kepemimpinan. Nah inilah yang kita soroti, sampai sekarang juga bagaimana caranya agar program Pak Wali Kota tentang 25 ribu pengangguran itu, angkatan kerja itu belum, belum tersentuh sama sekali. Sama sekali belum tersentuh. Lain-lain yang belum lagi KCS? Ah, tambah lagi belum KCS, belum lagi bantuan untuk mesjid-mesjid ya. Saya kan lihat ada bantuan buat mesjid, itu kan belum tersentuh. Belum ruang taman hijau, belum ada juga. Banyaklah program-program beliau yang belum jalan. Jadi artinya poinnya, maju atau mundur nih pemerintahku. Kalau saya sekarang lihat... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat Bugas TV, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon. Inilah acara BWS Tangkir Kopi Jawara Media. Menghadirkan narasumber. Insinyur Haji Ahmad Sudirajat, anggota DPR di Kota Cilgon, dari fraksi PDIP. Dengan tema Suara Parlemen Maju Atau Mundur Pemerintah Pemkot Cilgon. Saat itu. Sahabat Bugas TV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran, langsung saja kita saksikan. Dan tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Ini hadiah. Bang Badia, silahkan. Oke, terima kasih Pak Belangkon. Sahabat Bugas TV, dimanapun Anda berada. Benar kata Pak Belangkon, kita ada tampil beda. Kita ada tempatnya di penyeberangan Selat Sunda. Penyeberangan yang tersibuk di Asia. Dan juga kita ada di atas tempat yang indah ini, yaitu keramat. Seh Jamaluddin, tentunya. Kita akan bincang-bincang ini. Narasumber kita ini adalah anggota DPRD Kota Cilgon. Dan beliau juga seorang toko masyarakat juga. Dan nanti kita tanya juga nanti, kenapa beliau meminta di tempat ini. Sahabat Bugas TV, kita sambut. Narasumber kita, Bang Ahmad Suderajat. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Badia. Sehat ya, Bang? Sehat, Bang. Kalau tidak salah, dua, tiga kali ini kita gagal, Bang. Kita undang, ternyata kesibukan kita maklum, kesibukan seorang anggota Dewan, tentunya aspirasi daripada masyarakat. Oke, Bang. Kita bincang-bincang santai, Bang. Mungkin untuk pertama kali, silakan menyapa sahabat Bugas TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita semoga sehat selalu dan diberikan nikmat hidup. Terima kasih, Merdeka. Wow, luar biasa. Sahabat Bugas TV, nanti ketika kita bincang-bincang ada suara kendaraan, ada suara trompet kapal, mohon dimaklumi. Nah, itulah sininya. Oke, Bang? Baik. Kita lanjut ya, Bang. Pertama kita sebagai, pertanyaan kita, sebagai anggota Parlemen Kota Celegon, Bisa dijelaskan dari Dapil mana, dan mungkin duduk di komisi mana, komisi berapa, mitranya di eksekutif apa saja, dan mungkin di alat kelengkapan Dewan ada kedudukan daripada Abang. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih. Kebetulan saya terpilih menjadi anggota DPD Kota Celegon dari Dapil 1. Dapil 1. Dapil 1 itu adalah wilayah Celegon, Cebeber. Nama saya Ahmad Sudrajat. Saya masuk di komisi 3. Komisi 3 itu adalah komisi tentang pendapatan, tentang keuangan. Anggaran. Anggaran. Jadi mitra kerja saya itu OPD-OPD yang bisa menghasilkan anggaran, menghasilkan PAD. Ya, contohnya seperti rumah sakit, dishub, ya, terus PCM, BUMD, gitu. Jadi semua OPD yang menghasilkan anggaran, keuangan, atau menghasilkan pendapatan. Itulah mitra kerja saya. Kalau di alat kelengkapan Dewan ada duduk Abang? Saya selain di komisi 3, saya juga duduk di Badan Musawara. Oh, BAMUS. Di BAMUS. Oh, luar biasa. Komisi 3 di gedung Parlemen Kota Celegon. Tentunya berbicara tentang anggaran. Betul. Dan juga masuk di dalam pengurusan di alat kelengkapan Dewan di Badan Musawara. Wow, luar biasa. Praksi PDWP absen pada Pilkada 2019. Artinya, artinya dari 4 calon tidak ada mendukung sahabat-sahabat. Bagaimana sikap praksi PDWP perjuangan saat ini dalam pemerintahan Kota Celegon? Ya, karena kemarin waktu pemilihan wali kota ya, Pilkada, kita independen ya, tidak mihak ke siapapun juga. Artinya, kami dalam hal ini sebagai bagian dari fraksi yang memang di luar pemerintahan. Artinya, kami sebagai pihak yang mengontrol lah. Mengontrol atau mengawasi bagaimana agak pemerintahan ini efektif, berjalan dengan baik. Ini kan program-program bekerjanya sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam APBD. Ya, jadi secara langsung ya, kita nih di luar barisan Pak Wali Kota ya, gitu. Itu aja. Oke, luar biasa. Sahabat Logis TV kita akan tanya. Bisa dijawab, bisa enggak? Kalau bisa dijawab, Pak. Enggak. Iya. 16 bulan kurang lebih pemerintahan kita, Bapak Wali Kota Haji Hildi Agustian dengan Wakil Wali Kota Bapak Sanji Penta Marta. Tentunya kita melihat di Kota Celegoni sudah begitu berjalan segala apa janji-janji politiknya. Kita mau tanya nih, sebagai anggota perwakilan rakyat, sudah berjalankah pemerintahan Wali Kota saat ini yang sudah 16 bulan, sejauh apa janji politik yang sudah terrealisasi menurut pendangan Bang Sudrajat selaku anggota di Kota Celegoni? Ya kalau kami sih melihatnya dari kacamata parkumen ya, karena kami ini kan sebenarnya di anggota Dewan ini kan punya fungsi tiga, ada fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol. Dan kami melihat dari kurang lebih satu tahun, enam bulan, atau kurang lebih satu tahun, setengah ini, memang kami rasakan bahwa program pemerintah ini belum maksimal, belum maksimal, saya juga gak tahu ini ada apa gitu ya, padahal semua program kegiatan tahun 2021 kalau gak salah, sejak Pak Wali Kota di Lantik, dan sekarang tahun 2022, itu sebenarnya sudah tercanangkan dalam program ABWD. Nah, tentunya ini juga menjadi pertanyaan buat kita, menjadi evaluasi buat kita, karena selama satu setengah tahun ini belum ada perubahan yang sangat signifikan, gitu tuh, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Tapi kita juga ya, melihat ada sih prestasi kecil yang kalau gak salah ada beberapa penghargaan lah yang didapatkan oleh seorang wali kota ya, terakhir ini kan ada penghargaan mengenai pengelolaan sampah, kan gitu tuh. Tapi kan bukan itu aja sih sebenarnya. Kalau kami dari Parlemen itu sebenarnya bagaimana agar APBD ini berjalan maksimal, penyerapan program ini benar-benar maksimal, sesuai apa yang dicanangkan, dan juga dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai nanti program ini anggarannya tidak terseram, sehingga akhirnya tidak ada kemajuan buat pembangunan Kota Cilegon. Ini yang sangat kita sayangkan. Inilah yang saya lihat evaluasi dari satu tahun setengah ini program pemerintah ini belum berjalan efektif. Oke, salah satu contoh dana silpa lebih. Ini apakah menjadi suatu tolak ukur di Parlemen, wah ini kok bisa dana lebih ini eksekutif. Apa pandangan apa? Ini kan terjadi karena adanya silpa ini berarti adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan ya. Terus, sekarang aja kami juga sangat miris dan sangat prihatin. Prihatinnya kenapa? Kok ada beberapa mungkin semua OPD juga atau juga ada beberapa OPD yang sampai sekarang sudah hampir satu semester program kegiatannya belum jalan. Kenapa ini tidak jalan? Berarti ini kan ada kaitannya dengan pola kepemimpinan. Nah, pola kepemimpinan ini berarti menyangkut tentang managerial skill kan gitu kan ya. Karena bagaimana mendrive program ISN dengan mendrive swasta ini kan sangat jauh berbeda. Karena terus sengaja kalau di dalam birokrat itu semua bukan hanya output, kalau swasta mungkin output yang dilihatkan ada input, proses, output ya. Kalau di swasta output, tapi itu output yang tidak mengandung kajian hukum. Tapi kalau di birokrat, di OPD, itu semuanya berdasarkan by process. Nah, by process ini ada dua, ada yang berkaitan dengan mengandung hukum, ada yang tidak mengandung hukum. Nah, yang mengandung hukum ini yang tentunya berkaitan dengan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu tentunya berkaitan dengan program-program yang bisa menyentuh kepada masyarakat. Misalkan infrastruktur, ya. Nah, disinilah yang tidak jalan. Nah, berarti ini ada ada managerial skill yang memang harus dilakukan pembenahan di perminta kota Cilago. Bagaimana mendrive ISN-nya agar mereka bekerja dengan baik sehingga program kerja bisa berjalan maksimal. Oh, luar biasa. Penjelasan yang luar biasa. Bang, jejak digital itu tidak bisa hilang. Betul. Pertama-tama pemerintahan kita ini dilantik, ada jalan rusak, lubang langsung kis. Saat ini istrat struktur jalan di beberapa titik sangat rusak berat. Bahkan di Meksos itu ada ledekan-ledekan. Pandangan dari parlement seperti apa ini? Ya, tadi itu saya katakan bahwa cara kerja birokrat itu berbeda dengan cara kerja di swasta. Kalau birokrat itu setiap proses itu mengandung hukum, kajian hukum. Maka mereka akan bekerja hati-hati. Jangan sampai nanti kepala dinas atau OPD itu nanti begitu melaksana pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan yang dalam APBD sehingga akhirnya jadi temuan. Karena susah saja kesalahan dalam maladministrasi saja itu jadi masalah hukum. Apalagi dalam penyalahgunaan anggaran. Inilah yang jadi ketemuan. Nah, inilah yang akhirnya mungkin menjadi keraguan-keraguan daripada pemerintah daerah dalam melaksanakan program infrastruktur karena terus teranggap saja ini tadi. Jadi, tidak bisa kalau misalkan jalan rusak langsung diatasi. Karena ini menyangkut kosenter, menyangkut APBD. Yang semua APBD sudah di-plot anggarannya, sudah disebut kosenternya, sudah disebut nama pekerjanya apa. Jadi, tidak bisa asal saja ada jalan rusak langsung di-benerin. Karena itu semuanya sudah direncanakan sesuai dengan kita punya yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan ditutup valu oleh legislatif. Jadi, artinya poinnya maju atau mundur nih pemerintah. Kalau saya sekarang lihat belum maju. Belum maju. Karena tadi itu saya melihatnya penyerapan dari anggaran saja tidak maksimal. Program-program APBD tidak jalan. Artinya ini tidak maju. Ketidakmajuan tadi itu. Karena ada semacam ya mungkin ini tentang tipe kemimpinan atau manajerial skill. bagaimana agar Pak Wali Kota punya anak buah mereka juga bisa bekerja dengan nyaman dan bekerja dengan aman. Inilah yang saya lihat belum berjalannya itu. Karena tadi itu stimulatif sinergi itu tidak nampak. Ada keraguan-keraguan. Ada ketakutan. Oke, sahabat Lugas TV. Ini saya mau tanya-tanya lagi. Karena abang saya ini anggota DPRD ini adalah independen. Artinya tidak pertempengusung waktu dipilkada juga mereka absen tidak ada mendukung di empat calon. Bang, menarik bang. Beberapa kurang lebih satu bulan yang lalu Wali Kota memimpin rapat OPD dan viral di Medsos video tersebar dengan Nada Mara. Nada Mara tentunya bahasa yang kita ambil di sana bekerja sampai jam 2 subuh. Tentunya pandangan publik pemimpin pekerja. ternyata bukan tolak ukur sampai subuh bekerja. Dari pandangan abang di anggota Dewan. Apa ini bang? Kalau saya sih memandangnya sederhana artinya seharusnya mereka itu ASN yang sudah bekerja lama ada yang sudah 15 tahun bahkan 20 tahun lebih. Sebenarnya tinggal mereka itu diberikan tanggung jawab dan SK yang jelas. dan sampai nanti ada satu orang memegang dua jabatan. Ini kan jadi rancu. Jadi mereka masih punya SK yang lama dan juga akhirnya dia pegang SK yang baru karena menjabat. Nah akhirnya satu meja ada dua orang. Kan pasti ini gak akan jalan. Saya katakan tadi bahwa sebenarnya memanajerial ASN dengan suasana itu sangat berbeda jauh. karena kalau di ASN itu semuanya berdasarkan by proses. Tapi kalau swasta kan output. By output kan gitu kan. Nah by proses ini semuanya mengandung resiko hukum. Begitu salah tangan tangan salah melakukan kebijakan akhirnya artinya pihak OPD itu berhati-hati. Berhati-hati. Begitu. Berhati-hati. Nah apalagi mereka menjabat secara struktural tapi tidak memiliki kekuatan hukum SK. Jangan sampai ada satu jabatan ada dua orang. Ini yang jadi rancu. Nah ini yang terjadi. Jadi banyak sekali para eselon baik yang di tiga atau empat ya mereka itu tidak memiliki SK yang saya tangkap itu. Jadi mereka takut untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi mereka masih pegang SK yang baru apa menjabat yang baru tapi masih pegangnya SK yang lama. Begitu. Oke sahabat Lukas TV Bang pemerintahan wali kota dan wakil wali kota tentunya tidak genap lima tahun dengan adanya pikada serentak nanti. Mungkin wali kota ini butuh waktu kurang lebih dua tahun lebih untuk menyelesaikan janji politiknya. Dari sekian janji politik nih secara rangkum sudah berapa persen yang sudah ditepatin. Ya kalau saya baca dari janji kampanye Pak wali kota ini ada 10 program kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya baca saya simak dari berita-berita di media itu ya saya melihat paling yang baru dijalankan ini baru program kayak apa besiswa ya kan besiswa untuk anak yang mau masuk mahasiswa UMKM UMKM selam macem tapi kan program yang lainnya juga banyak yang belum tersenggup pengangguran yang 25 ribu kaitannya tadi dengan pengangguran yang 25 ribu sampai sekarang ini belum berjalan kalau magang itu lain lah magang itu lain dengan pendapatan kerja kan karena magang itu 6 bulan selesai kan udah kan gitu nah saya melihatnya disitu terobosan untuk mengatasi pengangguran 25 ribu itu saya juga belum 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 dapat rumah usahnya seperti apa katanya Cilegon kota terkaya nomor 4 se-Indonesia ya kan dengan investasi pabrik yang ada di Cilegon ini mungkin sekitar 6 ribu triliun ya ember aja gak ada pabrik ember aja biji plastik aja hulunya disini ada tapi hilirnya gak ada tidak muncul hulunya seperti pabrik baja terbesar ada di Cilegon tapi hilirnya bikin panci bikin ini adanya di daerah lain di Tegal adanya di Semarang kan begitu nah inilah yang kita soroti sampai sekarang juga bagaimana caranya agar program Pak Wali Kota tentang 25 ribu pengangguran itu angkatan kerja itu belum belum tersentuh sama sekali sama sekali belum tersentuh lain-lain belum lagi KCS tambah lagi belum KCS belum lagi bantuan untuk mesjid-mesjid saya kan lihat ada bantuan buat mesjid itu kan belum tersentuh belum ruang taman hijau belum ada juga banyaklah program-program beliau yang belum jalan oke sahabat Lugas TV menarik tentunya ini diskusi kita ini berbicara dengan suara parlement ini fakta real artinya ada tugas buat pemimpin daerah kita buat Bapak Haji L.D. Agustian dan Pak Sanuji untuk terus semangat terus menyelesaikan janji-janji politiknya sampai dengan tahun 2024 tentunya oke sahabat Lugas TV kita agak sedikit dari tema ini selain menjadi anggota parlement mungkin saya dapat informasi abang ini banyak organisasi boleh bang disebutin kisah Lugas TV apa saya memang dulu waktu di kampus saya seneng beraktivitas saya dari kampus itu dulu masuk sebagai aktivis di GEMNI gerakan mahasiswa Indonesia kemudian juga di kampus juga saya masuk dalam senat dan HMI apa di imunan mahasiswa teknik industri kemudian di luar juga saya memang terlahir dari aktivitas juga sekarang sih saya jadi ketua Purjo Banten juga mimpin beberapa organisasi profesi seperti Asconas juga Asconas itu asosiasi kontrakter nasional wow sebagai sekitaris ketua oh ketua ketua luar biasa kalau Purjo kalau Purjo saya juga ketua juga oh luar biasa oke bang sedikit lari dari tema dimana lokasi portres kita ini tepatnya di makam keramat Seja Maludin Pelabuhan Merak apa pandangan bang sederajat disamping abang anggota DPRD juga sebagai toko masyarakat melihat daripada makam saat ini bang ya memang kalau saya melihat bahwa Cilegon itu kan sebenarnya mahkota mustikanya Cilegon itu peradabannya itu dibangun dari peradaban yang religius bang nah kebetulan salah satu makam saya juga melihat ini adalah makam sebagai penyiar agama islam ya kan agama islam sehingga tentunya peradaban makam ini perlu kita pelihara dan alhamdulillah sekarang masyarakat dari mana aja bukan hanya dari Cilegon Banten bahkan dari Jawa Sumatera dan dari Kalimantan juga sudah datang ke sini untuk ber diarah nah inilah yang kami sebagai salah satu keturunannya terima kasih artinya orang-orang yang jauh datang ke sini untuk berjarah mungkin mengharapkan hidup Allah oh luar biasa mungkin bang keluhan daripada pendatang di sini kan mungkin ada akses jalan ya bang ya kalau menurut abang ini atau perhatian dari Pemkot Cilegon atau SDP ini bisa atau pemerintah pusat silahkan bang untuk menyampaikan ke pandangan abang ini terlepas saya sebagai anggota dewan sebetulnya saya juga ketua ayasan dari Sajamaluddin pertama memang saat ini SDP belum bisa memberikan akses jalan yang khusus untuk penjara jadi semuanya masuk dari pintu utama baik bus mobil ataupun motor paling nanti dari pintu masuk itu kalau bus rombongan bus akan dikawal oleh Pak Security kalau kaitan dengan jalur khusus kita berharap kalau nanti ada kajian stasiun kereta kereta api ini pindah ke depan dekat dengan eksekutif lembaga 6 mungkin kami meminta jalur penjara itu masuknya dari pintu kereta api khusus itu bang sekarang ini kan belum benar-benar aja nanti BUMN dalam hal ini secepatnya memindahkan stasiun kereta api ini di lembaga eksekutif agar nanti orang turun dari kapal bisa langsung naik kereta kalau sekarang ini kan keretanya nggak ditumpangin hanya kereta dari Jakarta rangkas yang ke sini tapi kalau yang dari Cilegon kebanyakan naiknya dari stasiun Cilegon karena aksesnya ini jalan kakin susah masuk oke luar biasa terima kasih bang pesan kepada masyarakat kota Cilegon baik khususnya untuk masyarakat Cilegon saya menghibur mari kita sama-sama membangun Cilegon ini dengan optimis semangat kebersamaan dan kita jaga daerah kita ini menjadi daerah yang kondusif jadi daerah yang aman dan tentunya sebagai orang Cilegon mari kita ikut berpartifikasi dalam pembangunan jangan menjadi penonton tapi kita harus menjadi peran aktif itu aja oke terima kasih sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada demikian bicang-bicang kita santai langsung dari makam keramat Seja Maludin yang ada di Pelabuhan Merak ini baru pertama kali kebetulan narasumber kita ini adalah menjadi ketua yayasan bang ya yayasan keramat Seja Maludin nanti juga kita akan korek-korek lagi ada apa sih di keramat Seja Maludin ini dengan sesi yang berikutnya oke sahabat Lukas TV kita berikan kepada Intisari kepada Pak Blankon silahkan Pak Blankon sudah kita dengar silah-silah jangan pandangan pandangan parunen pemerintah silagon saat ini belum berjalan maksimal dalam perubahan pemerintah silagon saat ini belum maju program-program APBD tiga secara janji politik Pak Wali Gota banyak yang belum dan yang menarik terakhir sahabat Lukas TV beliau bukan kepala dinas para wisata namun beliau pilih tempat podcast di tempat wisata penjabut perib HR terakhir tempat tent hai ke Terima kasih.